Dincari di jalan dia ketemu Bismillahirrahmanirrahim Kita ketemu kembali tentunya di rangkaian acara IHBS News Yang dimana di episode kali ini kita akan membawakan berita dari event kemarin Yaitu Ibnu Hajar Musabako Festival atau yang kita singkat dengan IMFES tahun 2024 Berita pertama ada mengenai lomba yang ada di kemarin diadakan di SMP ya Yaitu ada lomba MHQ ini lebih ke akademiknya Kompetisi Matematika dan juga yang ketiga ada Speech atau lomba pidato bahasa Inggris Dan yang kedua ada dari unit KBTK mengenai lomba MHQ dan juga menggambar ataupun mewarnai lebih tepatnya Baik langsung saja kita lihat bagaimana kedua berita yang dapat kami bawakan di episode kali ini Jadi jangan kemana-mana tetap bersama kami di IHBS TV Dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan Bismillah, IMFES 2024 tidak hanya menjadi ajang bergensi dalam bidang olahraga Tetapi juga menyediakan ruang untuk mengasah kemampuan akademik para pelajar Festival ini menghadirkan berbagai lomba akademik seperti Musabako Hifzul Quran Atau yang kita sebut dengan MHQ, Matematika, dan Pidato Bahasa Inggris atau Speech Yang menarik perhatian peserta dari jenjang SD hingga jenjang SMA Pertama, Musabako Hifzul Quran atau MHQ Dalam MHQ, peserta diuji dalam kelancaran hafalan Al-Quran Kemampuan bacaan yang baik serta makharijul hurf yang tepat Para juri yang ahli di bidangnya menilai setiap peserta dengan ketelitian tinggi Untuk menemukan peserta terbaik yang mampu membuktikan kecakapan hafalan Al-Qurannya Ajang ini terbuka untuk kategori putra dan putri Dengan penilaian yang dirancang untuk mengapresiasi dedikasi para penghafal Al-Quran Yang kedua, Kompetisi Matematika Bidang Matematika mengundang peserta untuk mengasah kemampuan berhitung Berpikir logis, kreatif, dan analitis Dalam menyelesaikan soal-soal matematika yang menantang Selain menguji kemampuan individu, kompetisi ini juga mengembangkan daya nalar Dan kemampuan komunikasi serta kerjasama dalam tim Menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis dan kolaboratif Yang ketiga, pidato bahasa Inggris atau speech Dalam lomba pidato bahasa Inggris, para peserta diajak untuk melatih kepercayaan diri dan keterampilan berbicara di depan publik Peserta diberikan waktu maksimal sekitar 15 menit untuk mempresentasikan pidato mereka Aspek penilaian meliputi kualitas naskah yang dipilih serta performa mereka Termasuk intonasi, gestur, dan pelafalan yang tepat Kompetisi akademik dalam IMFES 2024 ini menjadi wadah yang kaya manfaat Untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan menggali potensi terbaik para peserta Dengan dukungan penuh dari pihak sekolah, IMFES terus berkomitmen untuk menjadi ajang pengembangan diri dan prestasi Yang menyeluruh bagi pelajar di berbagai bidang Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan Baik itu dia teman-teman mengenai berita pertama yang diadakan di unit SMP ini Yaitu IMFES akademiknya Yang pastinya bisa kita lihat di liputan tadi Masya Allah berbagai ajang lomba diadakan Ataupun berbagai jenis lomba dilombakan Teman-teman yang diikuti oleh berbagai peserta dari berbagai sekolah se-Indonesia Masya Allah Yang bisa kita lihat tadi ada lomba seperti MHQ Ataupun Musabah Qahibzul Quran Yang dilaksanakan di training room, training center Pastinya ini menjadikan pengalaman yang sangat spesial bagi para peserta Karena langsung di juri, ya dinilai oleh juri dari Mesir Ataupun Sheikh kita ya, yaitu Sheikh Isa Sheikh Ali Hafizullah Ta'ala Yang Masya Allah ini menjadi pengalaman berharga bagi para peserta Karena langsung dinilai oleh para juri yang datang Ataupun yang berasal dari Mesir, Masya Allah Dan tidak hanya MHQ, tadi ada lomba matematika Yang dilaksanakan di gedung SD Itu cukup unik ya Saya juga baru melihat Dengan cara ataupun teknis lomba seperti itu Jadi mereka pindah-pindah meja Mungkin memang sudah ada atau bagaimana Tapi itu pertama kali saya melihat dengan teknis seperti itu ya Mereka mengerjakan soal saat di satu meja Lalu dihitung, sudah habis timernya Nanti mereka pindah lagi ke meja berikutnya Terus muter sampai jumlah soal sudah dikerjakan semuanya teman-teman Dan terakhir ada lomba speech Bahasa Inggris dilaksanakan di gedung SMP juga Yang dimana dinilai oleh juri dari guru kita juga Yaitu Mr. Al dan Mr. Raufal Yang Masya Allah mereka berdua adalah guru bahasa Inggris di Ibnu Hajar Yang memang sudah Sangat profesional lah Di bidang dalam mengajar bahasa Inggris tersebut Dan pastinya para peserta juga mendapatkan pengalaman-pengalaman spesial berharga Karena dapat menampilkan hasil karya mereka Hasil karya terbaik mereka Latihan mereka, kerja keras mereka Tidak hanya spesial saja semua lomba bahkan baik non-akademik dan akademik Yang pastinya mereka telah berjuang Sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil yang terbaik yang mereka inginkan Semoga Allah selalu memudahkan upaya mereka Ataupun usaha mereka juga dinilai pahala Semoga amin Allah Dan pastinya ini juga menjadikan pengalaman berharga di masa depan mereka nanti Baik, itu berita pertama Kita langsung saja melihat berita kedua Di unit KBTK Jadi tidak hanya jenjang SMP, SMA saja teman-teman Kita ada dari unit KBTK SD, SMP, SMA Mau putra ataupun putri itu pun ada semua lomba ya Jadi untuk yang tahun depan yang baru nonton Baru tahu ada informasi kayak gini Jangan lupa untuk daftar di Invest tahun depan Insya Allah bakal diadakan lagi Dan pasti bakal ada informasi update terlanjut Update selanjutnya di Invest berikutnya Baik, kita langsung saja lihat di unit KBTK Seperti apa keseruan lomba Invest Di unit KBTK Baik, jangan kemana-mana Tetap bersama kami di ABS TV Dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan Bismillah, Festival Tahunan Ibnu Hajar Musabako Festival atau IMFES 2024 Kembali hadir Dengan berbagai kompetisi yang terbuka untuk berbagai jenjang pendidikan Termasuk KBTK teman-teman Ajang ini dirancang untuk mendorong kreativitas, keterampilan dan kecintaan anak-anak terhadap Al-Quran Sekaligus menciptakan pengalaman berkompetisi yang menyenangkan Lomba mewarnai memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitas mereka melalui lembaran sketsa yang telah disediakan Peserta berkreasi dengan warna-warna yang mereka pilih Mengekspresikan imajinasi dan seni mereka di atas kertas Selain itu, kompetisi MHQ atau Musabako Hifdul Quran Memberi anak-anak ruang untuk menunjukkan kemampuan hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran Dengan membacakan hafalan mereka secara tartil dan murad tel Peserta menunjukkan penguasaan dan kecintaan mereka terhadap ayat-ayat suci Al-Quran IMFES menjadi kesempatan emas bagi anak-anak KBTK Untuk merasakan suasana kompetisi yang mendidik dan menyenangkan Serta menanamkan semangat kebersamaan dan sportivitas Ajang ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi anak-anak dalam meningkatkan keterampilan dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan ilmu agama sejak dini Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan Barakallahu Fikm Baik itu dia teman-teman mengenai berita kedua di episode kali ini Yaitu lomba IMFES untuk unit KBTK Dengan lomba yang kita bisa lihat di liputan tadi Ada lomba menggambar ataupun mewarnai dan juga MHQ Setingkat KBTK pun ada MHQ-nya Masya Allah Ya mungkin surat-suratnya juga masih surat-surat ringan Seperti Anas, Al-Ikhlas, Al-Falak Lalu ya seperti surat-surat yang just 30 akhir lah Yang Masya Allah Ini menjadikan juga pengalaman yang sangat-sangat berharga bagi mereka Karena memang di usia dini ya mereka sudah berani untuk tampil Berani untuk ikut berkompetisi dalam ajang investor tersebut Yang menjadi nilai plus banget bagi mereka Dan juga tidak hanya MHQ saja ada mewarnai juga ya teman-teman Yaitu di ruangan sini dekat di ruangan PK juga Mereka mewarnai ada yang sudah diberikan kertas Mereka mewarnai saja dengan imajinasi yang mereka punya Yang pastinya setiap anak itu berbeda-beda Dan pastinya juga mereka ingin hasil yang terbaik untuk lomba mewarnai tersebut Baik mungkin itu dia kedua berita yang dapat kami bawakan di kesempatan kali ini Kita ketemu lagi teman-teman di episode berikutnya Saya Zain sebagai presenter di kesempatan kali ini Mohon izin pamit undur diri Dan mohon maaf bila banyak salah kata itu datangnya dari diri saya pribadi dan siapa Dan kebenaran hanya milik Allah Azza Wajil semata Jangan lupa teman-teman untuk tetap saksikan IHBS News Saya di channel Youtube IHBS TV Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe Dan follow di seluruh platform sosial media kita Baik di Instagram atau Facebook dengan nama akun IHBS News Mungkin sekian saya mewakili seluruh Youtube Kreatif IHBS Kami mengucapkan jazakumullah khairan Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh